Pengendara yang melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta mendadak dikagetkan dengan ditemukannya seorang wanita yang terbaring di parit pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Soekarami, Palembang. Diketahui wanita tersebut diduga depresi lantaran anak yang baru dilahirkan tak dapat diambil dari klinik bersalin. Menurut pengakuan warga yang juga ikut membantu wanita tersebut, bahwa wanita yang berasal dari desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa tersebut depresi sehingga berjalan tak tentu arah hingga akhirnya tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Warga sekitar pun kaget melihat wanita tersebut sudah berada di selokan sejak subuh dan mengira korban laka lantas. Barulah pukul 6.30 pagi, warga pun berani mengangkat wanita tersebut ke pinggir jalan bersamaan dengan datangnya pihak kepolisian sektor Soekarno-Hatta. Menurut pengakuan, korban diduga depresi karena anak yang baru dilahirkannya tak dapat diambil dari klinik lantaran kekurangan biaya. Saat ini wanita tersebut dievakuasi kantor polisi sektor Soekarno-Hatta demi penyelidikan lebih lanjut. Dari Sobo tadi, hilang anak? Anaknya di tahun dokter, mungkin belum ada biaya. Memang warga sini bukan ya? Pulau Harapan. Warga dari Pulau Harapan, iya. Memang dari semalam atau dia itu galak keliling? Tidak tahu, aku tidak tahu. Memang baru nyok di jengok di sini. Siapa yang nama kita? Apa? Warga? Mas kerebet ya? Terima kasih ya. Tim Liputan, Sriwijaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.